Intro Ternyata Kedua orang ini diperintahkan oleh SP untuk melakukan pembelian aset-aset berupa tanah dan bangunan yang kemudian diserahkan kepada tiap uang. Ini memang sangat miris ya. Mungkin orang tuanya juga tidak tahu kalau ternyata uang-uang yang mungkin diserahkan atau diberikan kepada keluarga ini berasal dari bisnis haram. Pengungkapan kasus Transnational Organized Crime, TOC, terkait narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan jaringan Freddy Pratama berakar dari Banjarmasim, Kalimantan Selatan. Tercatat, aset Freddy Pratama yang disita memiliki nilai sebesar 41,7 miliar rupiah harta tidak bergerak dan 2,1 miliar rupiah harta bergerak. Lantas bagaimana tim Polda Kalsel berjuang menggagalkan peredaran narkotika ini, terus ikuti presisi melayani. Cukup menantang bagaimana kami harus mengkonstruksikan perkara 14 tahun lalu. Karena ini adalah 2009 sampai 2023. Sehingga data-data, orang dan sebagainya, kadang-kadang menggunakan KTP-nya palsu. Dari KTP palsu itu bisa jadi rekening dan sebagainya. Ada yang menggunakan NIK-nya itu orang yang sudah meninggal. Jadi memang tingkat kesulitan dalam mengungkap pindah-pindah pencucian uang ini, di jaringan narkotik, itu banyak kami temukan alamat-alamat yang tidak jelas dan semuanya. Tentunya bagaimana kami bekerjasama dengan semua jajaran direktorat narkoba di Polda-Polda ini untuk bisa melakukan penyelidikan awal. Bahkan, LS ini, orang tua dari FP ini, kita tunjukkan tanah-tanah tersebut mungkin karena banyaknya. Dia sampai nggak tahu ini tanah siapa. Pernah ke sini? Tidak pernah. Jadi FP ini mengembalikan, maksudnya mengumpulkan uang-uang itu kembali kepada keluarga dengan cara asetnya tadi itu ya, tanah dan sebagainya itu. Nah ini baru dalam layering pertama. Kita akan mengembangkan lagi, ternyata banyak nih irisan-irisan tersebut. Belum lagi, dari 108 rekening yang kami lakukan pemblokiran, itu akan kami dalami lagi bagaimana uang ini kemudian mengalir dalam bentuk, mungkin dalam bentuk berbagai usaha lainnya ya, gitu ya. Mungkin ya sudah uang itu sudah semakin membesar. Kapolda Kalsel, Irjanpol Andirian mengatakan, Tantangan dimulai ketika tersangka diketahui melakukan jual-beli narkoba sejak 2014. Dari data yang bisa dikumpulkan oleh Polda Kalsel, Freddy ini terakhir tercatat berada di Kalsel pada tahun 2014. Sebelumnya usaha yang bersangkutan itu sebenarnya usaha biasa saja, membuka toko handphone. Ada namanya toko Asia Phone, itu di Jalan Ayani. Tetapi kemudian pada tahun 2014 itu juga tercatat bahwa yang bersangkutan terlibat dalam jual-beli narkoba secara ilegal. Ini terungkap dari salah satu tersangka yang berhasil diamankan oleh Polda Kalsel pada saat itu. Nah kemudian sekian lama yang bersangkutan tidak termonitor, hilang. Dari Banjarmasin, pengungkapan terkait dengan aset-aset yang bersangkutan, ini berkat kerjasama dengan Bareskrim tentunya. Karena pengungkapan kasus TPPU-nya sendiri, tindak pidana pencijian uangnya sendiri, ini diungkap berdasarkan dari beberapa peristiwa juga yang terjadi di daerah lain. Kita tahu ada di Lampung, kemudian Jawa Timur, kemudian Selawesi Selatan sedang berproses sekarang, termasuk di Bali. Nah khusus untuk di Kalsel, di dalam proses pengungkapannya, itu kita bekerjasama dengan rekan-rekan dari Direkturat Narkoba Bareskrim. Beberapa hari teman-teman di-backup oleh Polda Kalsel untuk melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang bersangkutan. Kenapa banyak di Kalsel, ya kita tahu bahwa yang bersangkutan asli sini. Dan sebaik, bukan sebagian, hampir semuruhnya aset itu didaftarkan atas nama korban. Sebanyak 35 kg barang bukti yang berlokasi di Kalimantan Selatan, mampu ditemukan tim ditres narkoba Polda Kalsel. Peranan Polda Kalimantan Selatan ini berkaitan dengan tindak pidana dari FP ini adalah bermula dari tindak pidana asal yang kita ungkap sebanyak 35 kg, sebanyak 35 kg dengan tersangka atas nama MZ. Nah, setelah kita analisa dari TSK MZ ini, ternyata mengarah ke seseorang yang bernama Inisial R. Dan itu ternyata merupakan tahanan di Polda Lampung. Nah, setelah kita lakukan interogasi di sana, ternyata memang tersangka R ini merupakan jaringan internasional dari FP. Dan memang dia mengakui bahwa R ini mengirim barang ke Kalimantan Selatan. Nah, bermula dari itu, kemudian ada kaitannya dengan jaringan FP di Kalimantan Selatan ini. Berkaitan FP sendiri ternyata memang betul. FP ini memang orang Kalimantan Selatan, yang dulu tahun 2014 pernah ada kaitannya dengan kasus yang serupa, dengan jaringannya MA. Ya, di sini. Nah, pada saat tahun 2014 itulah yang bersangkutan sudah keluar dari Kalimantan Selatan. Nah, kalau kita lihat dari FP sendiri, ternyata pihak keluarganya memang orang Kalimantan Selatan. Dari orang tuanya, kakaknya, adik-adiknya juga orang Kalimantan Selatan. Nah, karena itu mungkin, aset-asetnya itu banyak di Kalimantan Selatan. Aset demi aset yang mengatasnamakan keluarga dari tersangka Freddy Pratama menjadi bumerang ketika beberapa pihak keluarga kooperatif dengan kepolisian dalam mengungkap kasus. Nah, penyataan itu sendiri didampingi oleh lawyer atau pengacara dari pihak keluarga. Selama ini tidak ada mata. Dan mereka menerima dengan penyataan yang dilakukan. Aliran narkotika ilegal ke Banjarmasin dan sekitarnya berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadikan Kalimantan Selatan seperti muara bagi para pengedar untuk melancarkan aksinya. Kita tahu di awal bahwa sebenarnya Kalsel ini dihitung sejak 2-3 tahun belakangan ini sebenarnya masih terhitung sebagai daerah transit. Sasaran utamanya tetap kejawaan. Ternyata setelah kasus ini mencuat, tentu ini menjadi satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. bahwa Kalsel ini tidak lagi sebagai daerah transit, tetapi juga sudah menjadi daerah sasaran atau market, marketplace dari jaringan pelaku penjualan narkoba secara ilegal. Kalsel sendiri memang memiliki beberapa akses. Dari Jakarta maupun dari Surabaya itu ada kapal. kapal yang langsung, kapal rogo, selain mengangkut barang, juga mengangkut orang. Di samping itu, dari beberapa pengungkapan juga, kita tahu bahwa barang-barang itu juga bisa masuk melalui daerah dari Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat. Nah ini tentu dengan perungkapnya kasus Prebi Pratama ini tentu akan meningkatkan situasi alarm dari para pesitas kita, khususnya dari Direkturat Narkoba untuk senantiasa aware terhadap peredaran gelap narkoba dalam jumlah besar. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, ini rata-rata antara 1.600 sampai 1.800 kasus. Hanya jumlah tersanggahnya cenderung berkurang. Tertinggi pernah di tahun 2019, itu 2.390 tersanggah. kemudian di tahun 2022, itu berkurang sampai 1.600. Tetapi jumlah barang buktinya malah meningkat. Terakhir di 2022 itu berhasil diungkap sebanyak 202 kg dari sejumlah kasus. Terbanyak itu di 2021, itu 712 kg. Nah khusus untuk periode 2023 sendiri, itu sudah 1.099 kasus yang berhasil kita ungkap dengan timba tersanggah sekitar 1.380 orang. Barang bukti yang sudah kita amankan sampai dengan saat ini sekitar 98 kg. Seluruh aset yang ditemukan di Tres Narkoba Polda Kalsel dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang. Aset lalu disita agar peredaran barang dan uang dapat dihentikan. Untuk total aset ya, berdasarkan data yang kami terima dari PPATK dan Baris Krim, ada 14 aset bangunan, tanah, dan kendaraan itu sebanyak 14. Kemudian untuk kendaraan sendiri, itu 3 unit roda 4 dan 1 unit roda 2. Berdasarkan putusan pengadilan dari Banjarmasin, kemudian Banjarbaru dan Banjar. Jadi ada 3 lokasi aset tersebut. Kedepannya, yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita tetap berkoordinasi dan dengan Baris Krimpori ya, berkaitan masalah tracing aset ataupun ada tersangka baru nantinya. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah kita tetap bekerjasama dengan Polda-Polda yang terkait, yang saat ini kita bekerjasama dengan Polda Jambi karena ada kaitannya antara kasus yang 35 kg itu dengan tersangka R yang ada di lampu. Polda Jambi Polda Jambi pendapat yang sama juga dilontarkan Direktur Resersen Narkoba Polda Jawa Timur, Kombes Pol Ari Ardian, yang menyatakan kerjasama menciptakan hasil yang luar biasa. Itu memang satu kemutlakan, kita melakukan kerjasama baik dengan instansi terkait seperti untuk lacakan aset kita dengan PPATK, dengan BPN, dengan pengadilan, untuk melacak pedi pertama ini juga kita berkoordinasi dengan imigrasi, ya dengan biaya cukai, terus juga dengan kepolisian negara luar pun kita melakukan komunikasi dan pertukaran informasi seperti dengan polisian di Raja Malaysia, dengan Thai Royal Police, Thailand, dengan Myanmar, Burma, dan Laos untuk melacak keberadaan Fredi Pratama. Berdasarkan data dari TPPU, persebaran aset tersangka Fredi Pratama tidak hanya di Kalimantan Selatan, ada juga aset di Yogyakarta sebanyak satu aset, Bali tiga aset, Kalimantan Tengah sembilan aset, dan Jawa Timur empat aset. Selain menggunakan undang-undang tentang narkotika, juga kita menerapkan undang-undang TPPU. Nah, sehingga kita mencoba untuk men-tracing aset-aset hasil kejahatan yang dilakukan oleh Fredi Pratama dengan kronikroninya. Di mana di Jawa Timur sendiri ada beberapa aset, selain ada penyitaan-penyitaan di beberapa daerah tadi, di beberapa polda, di Jawa Timur juga kita mencinta ada empat aset, di mana ketiga-nya berupa bangunan, dan satu berupa tanah di daerah Malang dan Surabaya. Kita dikumpulkan oleh Direktur Empat, Direkturat Tindak Pidana Narkoba, melakukan gelar perkara, dan kita menganalisis temuan-temuan dari pengungkapan kasus tersebut, baik dilihat dari modus operandinya, pola transaksinya, pola komunikasinya, termasuk dengan pola pendistribusian barang. Nah, dan dari hasil evaluasi kita, hasil analisis kita, ada salah satunya ada kesamaan dalam pola transaksi komunikasi, di mana menggunakan salah satu aplikasi tertentu, dan menggunakan beberapa nama yang mengarah kepada satu orang. Ya, mungkin pernah disebutkan, Redi Pratama ini alias Newning, alias Mojo Pahit, alias The Secret, dan ada beberapa nama lainnya. Jenis narkotika sabu ini, dibawa dari daerah Sumatera, dibawa dengan, menggunakan kendaraan travel, atau bis, secara hand carry. Jadi, mereka menggunakan kurir-kurir untuk mendistribusi barang dari daerah, beberapa daerah di Sumatera, untuk masuk ke wilayah Jawa Timur. Dan di Jawa Timur, langsung dipecah-pecah, ditempatkan di satu tempat tertentu yang sudah disepakati, dan langsung disebarkan ke beberapa daerah, seperti di Surabaya, di Sidoarjo, di Pasuruan, di Malang. Dan kita, alhamdulillah, bisa melakukan penangkapan beberapa kasus di daerah-daerah tersebut. Kepolisian Republik Indonesia akan terus mengembangkan ide dan inovasi dalam memberantas dan mencegah peredaran narkoba. Saya juga memberikan mereka akses untuk menginformasikan, atau melaporkan, apapun peristiwa, tidak hanya masalah narkoba. Nah, ada satu yang baru kita buat, itu kampung anti-narkoba. Itu berangkat dari akses informasi yang saya buka kepada masyarakat. Awalnya tadi itu menjadi tempat transaksi, seperti kampung narkoba lah. Nah, kemudian masyarakat itu langsung melaporkan ke saya, kemudian saya perintahkan anggota untuk cek, direktur narkoba langsung berangkat, bersama Kapolresta, ternyata benar ada. Nah, alhamdulillah setelah kita lakukan mitigasi, kita lakukan pendekatan kepada perangkat-perangkat desa, kecamatan yang ada di situ, nah kampung itu sekarang jadi kampung anti-narkoba. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa menjadi pilot project, dan sudah saya laporkan juga kepada pemerintah daerah, supaya mereka mendukung, ikut mendukung. Jangan biarkan masyarakat kita terkontaminasi dengan praktek-praktek jual-beli narkoba ilegal ini. Kedepannya, kami bersama Baris Krim, tetap berkoordinasi dan bekerjasama, sambil mencari terus pergembangan kasus FS ini, apakah ada tersangga-tersangga baru, ataupun ada hasil-hasil nanti yang ditemukan dari hasil penyelidikan atau pemeriksaan dari kecamatan yang lain. Tentunya ini kita mengacu kepada perintah Bapak Kapolri langsung, setelah kepimpinan Polri Ketinggi, menginstresikan dengan tegas beliau kepada gejarannya agar tidak main-main dalam pedagakan hukum tindak-tindak narkoba ini. Dan tentunya kita juga punya komitmen, tidak ada anggota, dan sudah terlupi ada yang terlibat, langsung kita kenakan undang-undang terkait, baik secara pidana, maupun secara kodeitik, pemeriksaan secara tidak hormat. Karakter masyarakat Kalsul ini sangat religius, tetapi mereka juga sekaligus pragmatis. Mereka sangat terbuka dengan segala hal, dan mereka juga welcome kepada siapapun. Sepanjang komunikasi yang bagus bisa kita lakukan, mereka akan dengan mudah untuk membantu, memfasilitasi. Jadi, berurut saya, kerja-kerja polisi di Kalsul ini tidak berhasil. Karena masyarakatnya mendukung. Dan mudah-mudahan ke depan, khususnya dalam penjagaan narkoba ini, bisa menunjukkan hasil yang lebih baik. Kita tentunya tetap komitmen dan konsisten untuk terus melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus ini. Karena memang masih banyak jaringan-jaringan yang harus kita lakukan penegakan hukum untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba ini. Dan kita, saya lagi, punya komitmen untuk tidak bermain-main dengan jaringan narkoba ini. Hibawan ini sudah sering saya lontarkan sebenarnya. Dan tidak cuma dari saya sendiri, Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPRD, Danren sendiri juga, itu sangat-sangat mendukung di dalam upaya pencegahan maupun merasakan narkoba. Dimana dalam beberapa kesempatan kita juga mengundang beliau untuk sama-sama kita memusnahkan dan melihat barang bukti yang berhasil ditamankan. Dalam kesempatan itu juga, beberapa kali kita sampaikan, ayo kita jauhi narkoba. Terutama khusus untuk anak-anak kita, generasi-generasi muda, yang nantinya tentu akan melanjutkan bagaimana mengelola daerah ini. Menjadi pemimpin daerah di masa depan, pemimpin-pemimpin lembaga atau institusi yang ada di Kalimantan Selatan. Kasus telah terbuka. Kaki tangan sudah tertangkap dan menjadi tersangka. Aset sudah disita. Lalu, dimana Freddy Pratama? Ini merupakan tantangan menuntaskan kasus sampai ke akar. Seluruh pihak pasti berdoa, kejar terus Freddy Pratama, kalahkan gembong narkoba hingga tersangka bertemu penjara. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.